hai 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 so welcome semuanya memasuki bulan November tahun ini so far bukan tahun yang luar biasa untuk album music school di episode satu segmen yang baru ini kita akan wrap up kegiatan-kegiatan luar biasa apa aja yang sudah kita mulai so welcome to Alfa's music break let's take five and here's what new from us game Alfa Squire kembali bekerja sama dengan suara gembira di pagelaran bidadari-bidadara yang diadakan bulan Agustus sepanjang perjalanan kita bekerja sama dengan suara gembira pagelaran ini merupakan pagelaran yang paling spektakuler dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita sampai situ saja Alfa Squire juga kembali bekerja sama dengan suara gembira di acara penutupan pekan kebudayaan nasional so semoga Alfa Squire bisa kembali bekerja sama dengan suara gembira dalam rangka menaikkan rasa cinta kebudayaan Indonesia ke era modern saya lihat ini dulu ya ini keren banget sih pas dibuka BAM Squire lagi rekaman cerita selanjutnya oke di bulan yang sama Jakarta Konsert Orkestra kembali menggelar simfoni untuk bangsa dengan mengusung tema mengenang 60 tahun Alfa Squire Jakarta Konsert Orkestra dipimpin oleh Afrik Priyatna yang merupakan salah satu produk terkenal di Indonesia Terutampil juga Andrea yang merupakan anak dari kewacarakan dan Farman Purnama salah satu penyanyi tenok di Indonesia yang luar biasa yang juga merupakan alumni dari Alfa Music School kita juga dapat sertifikan penghargaan dari Jakarta Konsert Orkestra Thank you Mas Afrik Priyatna dan tim atas penghargaan ini Oke pada bulan September lalu Alfa Music School kehilangan salah satu pemimpin tercipta kami Ketua IESan Alfa Music School Semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan kesabaran dan pastinya perjuangan beliau akan selalu diteruskan dan pastinya energi beliau akan selalu hadir di perjalanan kami sehingga bendera Alfa Music School terus berkibar Sehubungan dengan itu, Alfa Music School sudah memperkuat tim Task Force-nya yang fokus pada tiga pilar utama Alfa Music School yaitu di edukasi, di event, dan di entertainment Task Force ini difokuskan untuk merealisasikan program tiga tahun ke depan Kita juga sudah melakukan check venue, sudah melakukan brainstorming, sudah melakukan meeting dan pastinya akan ada kegiatan-kegiatan luar biasa So, stay tuned! Oke, di dalam rangka meningkatkan kenyamanan proses belajar dan mengajar Alfa Music School Center Kemang Pratama sudah selesai melakukan renovasi salah satunya studio yang luar biasa ini ini tadinya adalah kantornya Alfa Sesuria yang sekarang kita sulap menjadi studio satu ini digunakan untuk latihan band, kelas drum, vokal group, dan sebagainya buat kalian yang tinggal di Bekasi, jangan lupa daftar di Alfa Music School Kemang Pratama seperti biasa, kita menunggu anda untuk menjadi bintang selanjutnya Ya, Alfa Music School juga turut bekerja sama dengan sekolah-sekolah terdekat kita mulai dari SMA Islam Al-Azhar 4 Choir atau yang kita sebut juga dengan Al-Foyer Selamat kepada teman-teman Al-Foyer yang sudah menjuarai Lomba Vokal Group SMA 68 Basco Ya, kita juga mengucapkan selamat kepada SMA Panglima Sudirman atau yang kita sebut dengan El Diro yang sudah menyiapkan tiga penghargaan tahun ini ya berturut-turut dari bulan Agustus, September, dan Oktober di kejuangan antar sekolah SMA Panglima Sudirman di SMA 91 dan di Quattro Limpi Di akhir Oktober kemarin tim Alfa Music School melakukan visit ke SMA Panglima Sudirman dalam langkah lima tahun kami belajar El Diro Highlightnya akan segera keluar, so stay tuned Kita ucapkan juga selamat datang Welcome to our big happy family kepada Bang BTN dan Patra Jasa yang sudah mengikuti Alfa Music Coaching Program 4 Corporation 2019 Oke, selanjutnya kita ucapkan semangat kepada Ziva Magnolia yang sekarang sedang berkompetisi di Indonesian Idol Ziva merupakan keluarga besar dari Alfa Music School yang juga tergabung dalam Alfa Children Choir So, kita dukung Ziva, semoga mendapatkan yang terbaik perjalanan kompetisinya lancar dan semoga menang di Indonesian Idol 2019 Selanjutnya, Alfa Music School juga turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan regional seperti juri di kompetisi vocal group dan choir dan juga Alfa Music School kemarin ikut terlibat juga dalam acara Alazar Creative Seminar dalam rangka memerangi sampah plastik sekali pakai Keren ya? Anyway, selanjutnya Alfa Music School juga juga kembali hadir di acara BizX atau Business Excellence Forum yang diadakan oleh Action Coach dalam rangka menciptakan link dan membatalkan strategi bisnis Alfa Music School Oke, itu dia tadi episode pertama di segmen baru kita ini Pastinya akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa hadir dari Alfa Music School Buat kalian yang ingin bergabung, segera bergabung Alfa Music School tersebar di Bekasi, di Bandung, dan di Gerut Buat kalian yang terbatas dengan waktu dan jarak, jangan khawatir bisa langsung aja ke e-learning platform kami yang ada di e-learning.alfamusicschool.com Di sana sudah ada modul-modul yang kalian bisa pelajari tinggal register dan enroll Ya, untuk informasi selanjutnya kalian bisa langsung aja ke platform Alfa Music School yang ada di Instagram, Facebook, Youtube, dan sampai di website kami Jadi, itu tadi berita-berita yang Pak Pembelian kajikan di Alfa Music Day Sampai ketemu di episode selanjutnya Alfa Music School, Great Performance Day Oh Lord, balik kerja